Intro Halo welcome back to is the family channel So hari ini tuh aku mau datangin Restoran Cafe dan sekalian kantornya Keluarga Asyx Mas Nanti emang-emang emang jualan Bisnisnya oke, endorsenya oke, semuanya oke Kita kemarin di dalam ada apaan aja ya Dan kamu belum manja sama Asyx Aku lupa Itu dong? Ayo dong, Acik tuh pinter Coba Jadi kamu tuh hari-hari disini? Disini Gajak Anak-anak tuh suaranya di teman dosa Di apaan tuh kasih yang? Di pinteresinya? Gak, gak di rumah Oh iya Lagi di reto Bagaimana sikap anakmu, si matnya Bagaimana tuh aku tahu ini untuk itu Karena aku kan cuma punya anak dua Jadi aku ngerti banget Si kakak ini orang yang kalo ada apa-apa ngomong Jadi sekarang udah sama bunda Ashanti Hai Terus kan gue mau nanya dong Kan lu nih sekeluarga nih kayaknya lagi pada sakit mulu Iya emang Barang semua juga ngomongnya gitu Terus disalkan sakit emang pengen? Iya sih ya Kadang orang sakit mulu Ih kalo disuruh pilih sakit sama sehat Panjang umur sama engga gitu Tapi pengennya tihani ya Tapi walaupun kamu tuh ketanyaan apa namanya Sakit, autoimun lah apalah Tapi aku liat kegiatan kamu tuh selalu ada Berarti kamu juga orangnya gak mau mikir Bukan, salah Sakitku tuh bukan sesuatu yang Kayak mungkin orang harus baterai Flu parah Oh bersih-bersih gitu ya Otoimun ini gak ada Aku hanya menukar alergi gatal-gatal Tapi di siang hari gak separah di malam Kalo malam gak tak? Wah malam bukan gatal Bentol banget satu badan Bentol Iya Tapi kan ini udah minum obat gak apa-apa Oh gitu Maksudnya kalo lagi kambung Jadi itu kalo kayak gitu Lu tiap hari minum obat Lu gak harus diminum seumur hidup? Ya pas kambung Sebenernya pas kambung aja Cuma karena kemarin aku tuh parah banget Harus minum 3-6 bulan Nah Sekarang aku berhenti dulu Karena pikir aku mul face Tapi ya maksud aku Siapa sih yang mau sakit? Kalo yang waktu pertama kali Loli Denger hamil lu pasti kan seneng kan? Waktu di Dubai Dengar kabar hamil di Dubai Wah nangis kita seneng terharu Iya Nangisnya nangis bahagia Terus Kan gak ada yang tau tuh Team gue udah gak ada yang tau Jadi aku di kamar Sama dia dulu berdua kan Dia cerita Tapi dia bilang jangan Jadi belum keluar ke media Bun aku telat gini 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 Oh itu pas Yang bukan yang apa ya pas yang keguburan Kan Sorry sorry Aku keluar darah ada yang bilang Udah feeling ku kan aku Udah hatap keguburan kan Prosesnya gitu dulu Prosesnya kaya dia Kaya waktu aku Aku bilang kak Kuat apapun itu ya Gitu Itu tuh waktu itu penting Loli tuh sebenernya keguburan kenapa sih katanya? Kalo kita nanya keguburan kenapa tuh Karena suka bingung Karena dia kaya aku juga Waktu awal-awal hamil kita cek Mungkin titer kehamilannya juga belum tinggi Belum bener-bener di posisi yang Maksudnya 2 bulan gitu Jadi masih bisa aja Baru telat-telat Baru telat-telat Udah positif Iya Nah masih kan dia namanya baru nikah Pengen punya anak Masih seneng banget kan Dia kan emang pengennya punya Punya anak cepat Dia juga pengen kawin muda Kawin muda pengen cepat 55 emang deh Lu pikir main anak-anakan loh Tapi dia makin dewasa ya? Dia makin dewasa Karena anaknya kan dewasa Dia pernah ga sih Curhat ke lu udah pernah berantem Lama mata Aku juga ga berantem Aku tuh ga kalo semenjak dia nikah Hanya ngobrol sama anak Misalnya kayak hamilan Kehidupan dia Gimana dia sekarang Yang happy-happy gitu Tapi dia bahagia Tapi kalo aku mau nanya Mas Adi juga bilang ke aku kan pasti bahagia lah Tapi maksudnya aku tuh ga mau nanya Kak kamu bahagia Itu pas dari aku Tapi maksudnya kan dari yang sikap Dari apa segalanya Oh happy banget Ya kan Kalo aku juga ngeliatin instagramnya dia Mereka berdua tuh lagi pergi-pergi Ya kan Mereka happy banget Dan aku juga belum ngang mau naik Kayak pernah berantem ga Kayaknya ga enak lah gitu kan Ya kan maksudnya kan Kali aja udah curhat bun Ternyata dia berarti belum berantem Berarti belum pernah berantem kali Iya Karena ga pernah curhat Karena sebelum mereka nikah kan Mereka pernah berantem yang paling Pusat pemutus tuh Jadi kayaknya dari pengalaman itu Mereka mungkin belajar kali ya Dan juga baru masih 2 bulan nikah Masih 2-3 bulan Masih happy lah tem Ini bakalan ada pesta lagi ga sih? Rencananya kan kurang resepsi nih Masih ada Kan resepsi belum? Kemarannya bukan resepsi Akat sama syukuran akat Oh gitu Makanya banyak orang yang Kok ga diundang? Emang aku belum resepsi Udah ya Lagian juga lagi pandemi gitu ya Iya Tapi makanya mau ngadain resepsinya Tadinya tuh pengen bulan Juni Terus kan dia amir Ketunda Terus kayak pandeminya juga Wakilnya makin tinggi Kayaknya ga nyaman buat acara Jadi mungkin nanti juga nunggu keluarga Atta Semua ada Atta ke Jakarta Entah Mereka ada-ada yang pengen disini Pengen disini ya gitu Udah angat-angat Dulu tau ga Ata pernah cerita sama aku Maaf aku kalo mau nikah Gue bilang lu mau nikah dimana sih tak? Mau Ata Pokoknya dia tuh angan-angannya dulu ya Ngomongnya gini Ada di 3 tempat Mau di Bali Mau di yang outdoor Mau apa gitu Gitu-gitu Iya Mau di negara lain lah sekarang kan Kalau udah kalian Ya fokus aja dulu nanti kan Pengen punya anak dan lain-lain Tapi kalo pengen punya resepsi lagi Pengennya 2 keluarga besar ada Ada Iya lah Kan kemaren kayak ada yang kurang Iya Masih kan kalo si Atta tuh Lu tuh kayak kesian gitu Kayak dia tuh kayak menyiapkan semuanya sendiri Untungnya kan sama lu kan deket banget Ya kok Kenapa gue jadi telepon Hahaha Untungnya kan deket jadinya kan ini ya Apa namanya Jadi kayak yaudahlah punya Punya keluarga baru Terus kan kemaren kita bantu urus semua Sama-sama lah ya Jadi dia ga terlalu ngerasa sendiri Iya Ada adeknya kan cuma Tori Iya iya Keluarga sama adeknya yang lain Iya sanggup banyak gitu Tiba-tiba cuma kedua Back to Masa kecil Waktu kecil tuh Lu ngapain aja sih? Lu kan berapa bersaudara deh? Teh aku tuh Aku lima bersaudara Cip nomor kentang Karena aku selalu bilang sama Arsi Arsi kan Kenapa dia kan punya bakat nyanyi Aku iniin dari dia masih kecil Aku selalu bilang Kak bunda ini Memulai nama nyanyi Mungkin ga seperti orang lain Di umur yang telat Karena kan ga boleh Keluarga ku tuh semua Boleh jadi senima? Ga boleh Papaku tuh dulu Ya gitu lah Tiga banget lah Kamu tuh harus jadi Setinggi-tingginya sekolah Kamu kan anaknya papa lima-limanya Karena kakekku depu Papaku depu Ga ada yang masuk depu Jadi aku tuh kayak Pengennya ada satu anak yang Makanya aku as satunya ngambil hubungan internasional Dan aku udah sebelum ke Papaku meninggal Aku punya album yang di Sony Music Terus begitu Dipegang sama anaknya Pak Ian Johanna Langsung Pak Ian tau kan Tau Baru aku Udah baru lagu itu keluar Dan lagu itu yang namanya dulu Lagu kayak yang dulu tuh Dulu di Gen FM dimana-mana Lagi di Bagus-bagus Sampai meninggal berinya Anaknya Pak Ian sama lu Ya Allah Terus aku merasakan Mungkin aku ga boleh jadi penyanyi Udah dari kecil Akhirnya lu jadi berada kira gitu Udah gede kuat album Lagi merusin Lagi merusin Gak ada Tiba-tiba Pas Pak Ian juga berduka Kan anak-anak Dia dia anak kesayangan Wah mungkin ga boleh kali nyanyi Masuk lah daftar Deplu tuh Udah di ujung banget Lu udah masuk? Masuk aku ngambil S2 Sama ngambil ke Deplu Begitu udah mau tes Kenallah setimulah sama anak Hermansyah Itu awal ceritanya Gak jadilah desa pegawai Deplu Emang anak-anaknya dulu kalo papanya di Deplu Lu mau dimana? Belum tentu aku ditugasin juga Kan kita pasti masih di Deplu Tapi gitu Aku tuh orangnya suka traveling Pengen kemana-mana menjelajah dunia Pengen keliling dunia Jadi aku pikir yaudahlah Aku tuh ngerasa Bekalku jadi seorang penyanyi kan jadi nanggung Iya ga? Karena ga daripun di pupuk dari kecil Pelatihan ga bisa Untungnya lu ketemu anak Bayangin ya Aku baru bisa nyanyi bener-bener tuh Setelah ketemu mas anak Dulu nyanyi awal ya Udah Aku tuh cuma bisa nyanyi dulu awalnya Tapi Bisa nyanyi dan dulu tuh ga fales lah nyanyi Tapi begitu tiba-tiba nyanyi di TV Apa stress terus dibanding-bandingin Apa siapa-siapa-siapa Down ga? Ya Allah aku dengan suara ini Dan anak tuh kan galak tau Dan ga boleh lip sync Dulu Tau kan begitu suara kamu udah enak Baru boleh lip sync Anak tuh galak Anak tuh galak untuk urusan itu kan Iya Terus Nyanyi dong nyanyi aku pagi subuh Dimana focalizing Nyanyi ngacong Ngalur ngidul Aku pas ulang Aku nangis kan Kenapa sih ga lusing Anjain ini Itulah kamu bisa belajar dari Dari dikatain orang Kamu harus belajar Jadi kamu ga boleh bilang kamu nangguh apa-apa Kamu ga boleh ngomong kayak gitu Jadi ngajarin elunya gitu Jadi percaya diri Iya Jadi aku tuh 3 tahun pertama tuh Waduh teh Oke Shan Jadi kalo mau ada acara TV Nyanyi lagi Lu latihannya Udah latihannya Latihan dulu aku bener-bener Wah kayak orang gimana Pake timbaran dulu gapapa Dua tahun aku merasa nyanyiku tuh Waktu jauh sama dia awal ya Setahun setengah deh Aku merasa Aduh kamu kasian banget sih Buat sama aku Aku gituin Kamu tuh nyanyi enak loh ya Kenapa kamu udah di TV ompe Kayak hilang gitu Bentar grogi Karena lu grogi emang kan ga boleh Kalau grogi tuh Kalo bro high note high note tuh Kayak Kayak Gak Mau Sebenernya kalo kita lempas aja Ya kan dulu kan Aku namanya belum pernah Baru-baru tampil Iya Gak ada belajar Gak ada belajar Makanya setahun aku belajar Latihan Jadi sekarang mau ga tidur Mau apa Sudah nyanyi ya pasti hayu Tapi dulu setahun setengah Aku udah dikatain kayak apa Kalo waktu kecil lu Kalo main Anak Jakarta Lu kan di Jakarta ya Anak Jakarta Iya Tom Boyang Aku ga main yang namanya Main bola bekel apa gitu Bekel main Oh tapi anaknya cewek juga sih Main orang-orangan Orang-orangan yang kertas Aku suka banget main itu tuh Aku dari dulu tuh family banget orangnya Nih Dulu main orang-orangan aja Aku suka kayak Kalo temen-temenku mainnya Ganti-ganti baju Canti-canti Kalo aku ga Harus ada bapaknya Harus ada ibunya Harus ada adiknya Kasihnya Main keluarga-keluargaan Kalo dulu kan kita main dokter-dokteran Ya Kalo aku yang kekeluargaan Harus Tuh dari situ aku kalo keliat flashback Aku tuh dari kecil tuh Kekluargaan banget Pengennya ngumpul gitu ya Keluarganya Kayak encok ya Makanya sekarang aku mau fokus ke GL Arsia Gitu ya Udah fokus ke mereka Nah sekarang kan Loli udah nikah GL dimana? Oh GL jadi semakin Mas jadi kayak kakak kan Kan dia kakaknya ga ada Jadi dia kakak satu-satunya Terus dia tuh sekarang mulai ngendal bisnis Terus dia bun Aku kuliah bisnis tuh dia fokus Dia dimana sih sekarang? Jadi major-nya? Business Terus itu online atau? Terus sekarang ya full online lagi gini Terus dia bertanggung jawab banget Anaknya family man Bertanggung jawab Kalo kita kenapa-napa Wah dia yang baju Bener, dia cinta banget sama lu Keliatkan banget Dari gesturnya Dari apanya Iya Nama orang tua pasti dia cinta lah Iya Dia memang apa ya Pembela keluarga banget Kalo udah Bunda Dia ngerasa dia anak laki-laki Yang paling tua Gitu kan Jadi dia pengen Terus dia gini Bunda tenang aja Nanti pokoknya kan Aku kan kehilangan kakaknya Sempen kayak sedih gitu Udah tenang aja Jel tuh kalo nikah Jel tinggal sama bunda Tetep apa bimbing Ini apa ngomong gitu Mungkin karena itu Ya pasti tetep sedih Sedih bahagia sih Cuma kan tetep Yang biasa bareng Jel kena liat ya Jel Mau tinggal sama bunda Gak apa Kita liat nih Jel Jel mau tinggal sama bunda Pasti berubahlah Bimbingnya mau apa Enggak Tapi kan gapapa Kayak luas paling ya Juga ngomong begitu kan Kita seneng gapapa Nanti kalo nikah berubanya Kita harus mahal Ya iyalah Buat kebahagiaan Buat kebahagiaan Buat kebahagiaan Kita juga Rizy juga lah Maksudnya kalo kita harus liat Ada rumah tangga anak kita Kayaknya Yaudah deh Kita sehat-sehat Anak-anak sukses Tapi orang tua Makasih gitu ya Yaudah Terima kasih banyak Sudah Apa namanya Beronton Isda Family Channel Youtube Jangan lupa Subscribe Subscribe Like, comment, subscribe Bye 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 Bye